Nah, buat teman-teman yang mau membeli kuen eceran, meng-convert saldo kripto ke dana, atau meng-convert saldo Paypal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada telegram dan whatsapp ya. Oke lanjut. Bang, info garapan bang. Nah, kali ini kita akan bahas lagi info garapan, cara mencari NFT, dan langsung bisa dijual teman-teman ya. Bang, langsung laku nih bang, belum 10 menit bang. Sebenarnya event ini udah lama, teman-teman, pasti disini udah banyak juga yang menjual NFT ini teman-teman ya. Dan floor-nya sekarang harganya lagi naik ya menjadi 6,3an ya. Padahal kemarin udah 7, teman-teman. Karena hari ini dosi NFT ini baru saja distribusi lagi airdropnya teman-teman ya. Karena setiap minggu, kita bisa berkesempatan mendapatkan NFT ini secara gratis tanpa modal teman-teman. Video ini disponsori oleh Desain Biometric Wallet. Desain Biometric Wallet adalah hardware wallet kripto yang memungkinkan kita menyimpan aset kripto secara offline. Jadi sangat aman dari kejahatan kripto via online. Beberapa keunggulannya juga udah dilengkapi dengan fingerprint sensor, serta dilindungi chip IAL5 Plus standar bank dunia. Selain itu, didukung dengan layar OLED yang besar dan koneksi Bluetooth low energy. Desain Biometric Wallet ini juga didukung aplikasi yang sangat friendly, meskipun untuk pengguna baru atau pro user. Selain itu, juga dapat terhubung dengan Metamask Wallet via desktop. Dapatkan potongan harga khusus jika membeli menggunakan link yang tersedia di deskripsi video. Dan produk ini juga tersedia di Amazon. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoganata. Di video kali ini kita akan membahas garapan lagi teman-teman ya. Sebenarnya ini bukan garapan baru, tapi aku belum sempat upload ke YouTube ya. Nah, di sini aku akan coba bahas lagi. Dan karena ini terbukti 1000% legit ya dan bisa langsung menghasilkan uang, itu aku akan review cara mencari dosi NFT teman-teman ya. Nah, dan ini teman-teman bisa garap secara gratis ya, tanpa modal 100%. Nah, di sini sebelumnya di wallet aku, aku sudah memiliki 3 NFT dosi ini ya teman-teman ya. Jadi, di video kali ini juga aku akan ajarkan teman-teman untuk cara menjualnya dan memasang harganya teman-teman ya, biar cepat aku. Dan untuk syarat menjual NFT dosinya ini ya teman-teman. Jadi, teman-teman harus memiliki 1 NFT dosi dulu ya. 1 ini untuk kita hold. Nah, sisanya baru kita bisa jual teman-teman. Jadi, syarat untuk bisa menjual NFT-nya harus kita memiliki 1 teman-teman. Bang, di mana sih bang cara untuk mendapatkannya? Nah, kita langsung aja ke cara pengharapannya dulu ya. Nah, yang pertama teman-teman tinggal download dulu wallet metamask ya yang ada di HP teman-teman seperti ini. Nanti teman-teman langsung aja copy link yang ada di deskripsi aku untuk ke web citizen dosi ini ya. Teman-teman tinggal copy lalu teman-teman masuk lagi ke wallet metamask. Nah, teman-teman harus buka web dosi ini di dalam wallet metamask teman-teman ya. Nah, kalau udah baru teman-teman garap dari dalam wallet metamask ini teman-teman. Nah, teman-teman sign in aja di sini ya di web dosi ini menggunakan Gmail seperti biasa ya. Gmail seperti biasa. Oke, nanti teman-teman sign up menggunakan Gmail. Lalu teman-teman ke gambar wallet ini ya. Wallet yang putih ini. Setelah sign up. Lalu teman-teman setting dulu ya biar kita nggak repot-repot. Kita klik ini. Kita ke My Account dulu. Nah, jadi teman-teman tinggal setting-setting aja ini dulu. Nomor HP juga teman-teman masukkan. Dan teman-teman langsung aja ke seller information ini. Karena ini penting ya. Lalu teman-teman tinggal register atau connect ke wallet metamask teman-teman. Nanti di sini ada tulisannya connect ya. Teman-teman tinggal connect aja. Lalu kalau udah baru kita menggarap ke cara penggarapan NFT-nya teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan jelaskan dulu. Di sini ada fitur-fitur ya. Nah, jadi kita langsung aja ke adventure ini. Karena di sini tempat kita mendapatkan undian NFT-nya teman-teman ya. Nah, jadi undian NFT-nya itu setiap satu minggu. Nah, jadi di sini nanti ada winner announce. Itu pada tanggal 26 ya teman-teman ya. 26 Januari. Itu akan distribusi lagi hadiah dari NFT ini teman-teman. Nah, jadi kita masih punya waktu 6 hari untuk mengumpulkan poin yang akan diundi teman-teman. Nah, jadi bang gimana sih cara mendapatkan poinnya? Sedangkan di sini kan untuk join itu perlu 100 don. Nah, jadi gampang aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke bonus don. Nah, jadi setiap hari teman-teman bisa absen ya ini ya. Tadi karena aku udah absen jadi nggak bisa lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja absen. Nanti teman-teman akan mendapatkan 50 don ya kalau nggak salah 50. Ini teman-teman bisa klik di my don. Nah, ini attendance check. Itu artinya absen ya yang tadi ya. Di sini aku dapat 50. Nah, ini kenapa aku bisa dapat 80? Nah, karena aku menghold NFT-nya. Jadi ketika kita menghold NFT, bonus harian kita akan bertambah teman-teman. Seperti itu aja. Nah, jadi di sini aku ada 170 ya. Karena aku rajin absen. Oke, kita balik lagi ke adventure. Nah, kalau kita udah ada 100 don itu, kita berkesempatan mendapatkan undiannya teman-teman. Jadi tinggal kita klik aja join for 100 don. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan tiketnya ya. Adventure join it. Jadi kita udah punya 1 tiket. Nah, kalau kita ingin join lebih ya atau berkesempatan menang lebih besar, Jadi untuk join tiket yang kedua, teman-teman harus mempunyai 200 don ini ya. Nah, jadi caranya sama aja teman-teman. Teman-teman tinggal ke bonus don dan ingat absen setiap hari teman-teman ya. Nah, dan teman-teman juga bisa mendapatkan 100 don jika teman-teman berhasil meng-invite orang ya. Nah, tapi di sini terbatas teman-teman. Cuma bisa meng-invite untuk 20 orang ya. Setelah itu teman-teman nggak akan mendapatkan bonus lagi. Nah, seperti aku ini meng-invite kalian, Itu aku nggak akan dapat bonus lagi karena bonusku ini udah aku habiskan pada... Pas aku share di channel telegram dulu teman-teman ya. Oke, kurang lebih cara mengambil link invite-nya. Tinggal di-klik aja invite ini. Lalu tinggal klik share link ini teman-teman ya. Ini tinggal kita sebar nanti, copy. Nah, dan nanti kalau teman-teman menang ya, teman-teman akan mendapatkan email. Nah, kurang lebih emailnya itu seperti ini teman-teman. Karena aku baru aja dapat nih tadi, jadi aku terinspirasi untuk membuat video ini teman-teman ya. Oke, jadi aku mendapatkan NFT traveler. Jadi NFT-nya itu langsung masuk ke wallet kita di dosi citizen ini teman-teman. Nah, tempat NFT-nya itu di sini. Nah, ini teman-teman ya, nanti NFT-nya masuk langsung ke sini. Nah, untuk cara melihat harga floor ya, biar teman-teman nggak asal jual. Teman-teman bisa ke marketplace aja dulu langsung. Nah, lalu kita short buy. Ini kita ubah price low to high. Oke, itu artinya harga terendah ke yang tertinggi teman-teman ya. Dan ini sangat agak jancu ya. Tadi padahal NFT floor-nya udah 7 dolar teman-teman. Nah, karena hari ini mungkin distribusi. Jadi, para kaum surya menurunkan harga lah. Tapi nggak apa-apa, karena bulan lalu itu ya, NFT ini cuma dihargai 2 dolar sampai 3 dolar teman-teman. Jadi, udah ada kemajuan ya. Oke, good lah. Dan cara untuk menjualnya, kita langsung aja ya, kita coba ke wallet ini. Nah, misalnya kita mau jual ini, kita klik aja langsung NFT-nya. Lalu kita klik sell in the store. Oke, kita pilih yang ini ya. Ini akan aku jual aja sih teman-teman. Yang mau beli langsung aja, coba cari yang angka segini ya. Berarti kalian yang memiliki NFT-nya teman-teman. Oke, kita sell now. Nah, kurang lebih di dalam APK Metamask Wallet di handphone Android. Itu sama aja ya, karena aku udah coba. Nah, ini biar kita enak aja untuk melihat layarnya teman-teman ya. Dan di sini, harganya itu dalam bentuk ETH teman-teman ya. Jadi, kita harus men-setting 0, komanya itu pake titik 0,2 kita coba ya. Aku terlalu mahal. Oke, kita tambahkan 0-nya. 5. Oke, jadi 0,005 teman-teman ya. Gue akan coba aja jual segini. Atau 0,048 lah boleh lah ya. Biar cepat laku. Kita pokoknya mengikuti harga floor aja teman-teman. Oke, kita next aja. Nah, lalu di sini kita klik confirm. Nah, di sini teman-teman masukkan pin yang teman-teman buat ketika membuat wallet di APK di website dosi NFT ini ya. Nah, di sini sudah sell registration ya. Kita tinggal menunggu. Nah, di sini sudah komplit ya. Jadi, sekarang kita tinggal menunggu aja saldo ETH masuk ke wallet yang kita konekkan ke website dosi ini ya. Yang ada di APK Metamask walletnya teman-teman. Nah, jadi nanti saldonya kalau udah berhasil terjual atau kalau udah ada yang beli, itu langsung akan ada saldonya di wallet Metamask kita ya. Dan itu bisa kita langsung cairkan ke Binance, ke Indodax, toko kripto itu bisa teman-teman ya. Nah, dan buat teman-teman yang misalnya pengen nggak jadi jual gitu atau pengen merubah harga, itu caranya di sini teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja yang bintang laut ini. Lalu ke My NFT ya. Oke, nanti di sini ada yang selling ini ya, yang sedang dijual. Dan ini teman-teman bisa klik untuk meng-cancel seandainya teman-teman ingin meng-cancel jualan NFT ini teman-teman ya. Gitu aja sih teman-teman. Kurang lebihnya kita tinggal menunggu undiannya ya, atau menunggu dapet email aja seperti ini. Itu artinya kita udah menang teman-teman. Dan semoga aku doakan yang belum pernah join di event DOSI ini bisa segera menang ya, menang minggu depan. Oke, mungkin segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menang. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini silahkan tinggalkan komentar bebas. Dan nggak lupa aku bilang jangan lupa bersyukur, berusaha, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berbahan.